Jaringan internet telekom dilaporkan mengalami gangguan pada Minggu 19 September 2021 sore. Vice President Corporate Communication Telekom Pujo Pramono mengatakan sumber gangguan berasal dari sistem komunikasi kabel laut Jasuka, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan di ruas Batam, Potianak. Gangguan teridentifikasi terjadi pada Minggu pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Lebih rinci, Pujo menjelaskan bahwa gangguan ada di titik sekitar 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Menurut Pujo, pihak telekom segera melakukan rerouting traffic sebagai alternatif jalur komunikasi menuju Batam termasuk penambahan kapasitas beberapa link di wilayah Indonesia. Seperti dari Papua, Kalimantan, maupun Jawa dan mengoptimalkan gerbang internasional di Manado. Jelas Pujo dilansir dari Kompas Tehno Senin 20 September 2021. Dari laman Subnerine Cable Map Senin 20 September 2021, kabel laut Jasuka memiliki panjang 10.860 km. Ada 17 titik pendaratan landing points yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta Malaysia. Titik-titik itu ada di Bandar Lampung, Batam, Batu Raja, Dumai, Jakarta, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Rantu Prapat, Sibolga, Tanjung Pakis, Tanjung Pandan, Teping Tinggi, dan Bandar Bukit Tinggi di Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya.